Kecelakaan maut yang menewaskan 11 orang di Ciatar, Subang, Jawa Barat terungkap akibat masalah pada sistem pengereman bus yang mengangkut puluhan siswa. Apalagi pemirsa, lokasi kecelakaan juga dikenal dengan banyaknya tikungan dan turunan yang tajam. Kecelakaan maut di Ciatar, Subang, Jawa Barat yang terjadi Sabtu malam menewaskan 11 orang. Terungkap masalah terjadi pada sistem pengereman bus Transputra Fajar yang akhirnya menabrak satu mobil dan tiga sopeda motor. Masalah pengereman bus juga menjadi sorotan Komite Nasional Keselamatan Transportasi yang turut melakukan investigasi. Terungkap pula ada perubahan spesifikasi dari bus biasa menjadi bus high deck yang bisa mempengaruhi kelimpungan kendaraan. Petugas gabungan dari agen pemegang merek juga memeriksa fisik bus dan menemukan kebocoran pada fungsi rem. Satu kebocoran di dalam mekanik dari pengereman kendaraan ini. Kebocoran itu baik itu oli maupun kebocoran dari gas atau angin yang keluar. Selain masalah rem, lokasi kecelakaan di Ciatar, Subang juga disorot karena banyak tikungan dan turunan yang tajam. Ini merupakan jalur dari arah Bandung selepas gunung Tangkuban Parahu menuju jalan Ciatar atau tunjukkan MN Subang. Dari penelusuran tim TV One, selain memiliki banyak turunan panjang, jalur juga memiliki belokan tajam hingga kemiringan jalan dan beberapa titik blind spot. Selain perlu keahlian pengendara, kondisi kendaraan juga harus benar-benar prima, khususnya sistem pengereman. Setiap sebelum turunan dan belokan diberikan rambu-rambu lalu lintas. Setelah kejadian kecelakaan 27 orang tewas pada Februari 2018, jalan Ciatar dibangun tiga titik jalur darurat. Sejumlah titik pun sudah dilakukan pelebaran jalan. Namun di titik terbaru kecelakaan merupakan salah satu titik blind spot yang belum terantisipasi. Dari Subang, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Terima kasih telah menonton!